Intro Imbas pencabutan laporan KDRT Lesti Kejora kehilangan simpati dari warganet Kini publik beramai-ramai meminta Agar istri Ariski Bilar tersebut juga diboykot muncul di televisi Namun rupanya kemarahan publik ini ditanggapi santai oleh pihak keluarga Ariski Bilar Bahkan kakak Ariski Bilar mengaku tak percaya Lesti Kejora dan adiknya bisa diboykot oleh TV Tak hanya itu kakak Ariski Bilar juga menyebut pihak stasiun TV akan rugi jika memboykot Lesti Kejora Kakak Ariski Bilar yang bernama Bob B percaya kalau adiknya dan juga Lesti Kejora tidak akan diboykot Gak mungkin, gak mungkin kalau diboykot kata Bob B Menurut kakak Ariski Bilar, kabar adiknya dan Lesti Kejora diboykot itu hanya sebuah isu liar saja Benar gak beritanya? Dia, Lesti Kejora dan Ariski Bilar benar-benar diboykot katanya Kan isunya doang, sambungnya diduga dari perkataan Bob B bahwa pihak stasiun TV akan rugi jika memboykot Lesti Kejora dan Ariski Bilar Menurutnya, Lesti Kejora dan Ariski Bilar termasuk salah satu artis yang banyak menghasilkan uang Malah rugilah mereka pihak TV, boykot mereka berdua Lesti Kejora dan Ariski Bilar ujarnya Salah satu cuan yang paling banyakkan mereka sambungnya Sementara itu, diketahui warganet saat ini sampai membuat petisi untuk memboykot Lesti dan Ariski Bilar Bahkan warganet sampai menyerbu Instagram KPI dan menyuarakan pemboykotan Lesti Kejora Warganet menyebut Lesti Kejora dan Ariski Bilar adalah pasangan yang penuh drama dan kerap membuat kehebohan di tengah publik Selain dari itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Komnas PA ikut garam dengan keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang dilakukan Ariski Bilar Aris Merdeka Seraid menilai Lesti Kejora menjadikan seng anak sebagai tameng soal keputusan pencabutan laporan Bahkan pihaknya menuding Lesti Kejora telah mengekploitasikan putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Menurutnya, sikap Lesti yang mencabut laporan KDRT agar Bilar tak semakin dinilai buruk oleh masyarakat Apalagi, kasus ini akan terekam dan menjadi jejak digital Ia meminta Lesti jangan menjadikan anaknya sebagai tameng dalam mengambil keputusan mencabut laporan Aris Merdeka Seraid menilai alasan pencabutan yang disampaikan Lesti haruslah rasional Bukan justru mencadut sang anak yang masih kecil Aris juga menyinggung pencabutan laporan ini karena Lesti Kejora dengan kehilangan Ariski Bilar Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya